Pemirsa petugas gabungan mengamankan satu tersangka dugaan pembunuhan warga Nias Kasis TNI AL yang gagal Iwan Sutris Mantelambanua yang terjadi pada tahun lalu. Penangkapan terhadap MAA alias Alpin di kota Solok bermula dari keterangan tersangka Serda AAM anggota POM TNI Lanal Nias yang ditangkap pada Rabu 27 Maret 2024 lalu. Penangkapan tersebut dibenarkan Polres Sawah Luntuh melalui kaset reskrim AKP Syafrinaldi pada minggu petang 31 Maret lalu. Usai digeledah dan dilakukan interogasi lapangan, Alpin langsung digelandang ke MAPOLres Kota Sawah Luntuh untuk penyidikan lebih lanjut. Terbongkarnya kasus pembunuhan Iwan Sutris Mantelambanua, Kasis TNI AL yang gagal ini, lantaran keluarganya curiga dengan keterangan Serda AAM yang membantu meloloskan korban menjadi anggota TNI AL sekitar Desember 2022 lalu. Namun Malang bukannya lolos menjadi anggota TNI AL, Iwan Sutris Mantelamban malah ditemukan tewas di kota Sawah Luntuh. Anak kita melamar di, pertama dulu melamar di lanal nias. Pada saat itu anak kita tidak lolos. Setelah tidak lolos anak kita, Serda A dan Arya Marsal ini menawarkan anak kita untuk dibawa di padan, untuk meloloskan bintara dan meminta semua biaya-biaya pada saat itu. Kemudian keluarga mulai curiga itu kapan Pak? Ah curiga Bu ini, dia pertama dulu ini bahwa si korban ini pelantikan di Tanju Ubang pada tanggal... Halo? Ya Pak, silakan Pak. Ya. Bahwa Serda... Sebelumnya pemirsa seorang calon siswa bintara tewas dibunuh seorang anggota TNI Angkatan Laut saat korban mendaftar pendidikan TNI Angkatan Laut. Pembunuhan itu dilakukan akhir tahun 2022, namun baru diketahui keluarga korban bulan ini. Padahal keluarga diperas habis-habisan oleh pelaku hingga ratusan juta rupiah. Pembunuhan itu berpunuh seorang anggota TNI Angkatan Laut. Pembunuhan itu tidak ada yang terjadi. Pembunuhan itu berpunuh seorang anggota TNI Angkatan Laut. Pembunuhan itu berpunuh seorang anggota TNI Angkatan Laut. Pembunuhan itu berpunuh seorang anggota TNI Angkatan Laut. Keluarga mengetahui dari Serda AAM, seorang anggota TNI-AL, bahwa Iwan sedang menempuh pendidikan Bintara di Lantamal Dua Padang, Sumatera Barat. Kejahatan Serda AAM terbongkar setelah keluarga mencurigai sejumlah hal. Peristiwa ini bermula saat Iwan didaftarkan sang kakak untuk seleksi Bintara Gelombang II melalui kenalan kakak Iwan, Serda AAM, seorang anggota TNI-AL di Nia, Sumatera Utara. Dari perkenalan itu, Iwan dijanjikan lulus tanpa tes jika membayar 200 juta rupiah. Kesepakatan pun terjadi. Menurut Serda AAM, seleksi akan dilakukan di Lantamal Dua Padang, tempat paman Serda AAM yang menurut pengakuan pelaku memiliki jabatan berpengaruh berada. Tanggal 16 Desember 2022, Iwan dijemput Serda AAM secara tiba-tiba. Ia lalu dibawa pelaku yang mengaku berangkat ke Padang. Pada 22 Desember, Serda AAM mengirimkan foto Iwan yang memakai seragam TNI-AL. Karena dinyatakan lolos Bintara, Iwan menurut pelaku akan menjalani pendidikan di Riau. Belakangan diketahui foto itu editan. Pada awal September 2023, Serda AAM mengabarkan pada keluarga bahwa Iwan akan dilantik awal Oktober. Dan keluarga dimintai uang lebih dari 3 juta rupiah untuk biaya keberangkatan ke Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Sesampainya di sana, keluarga mendapatkan kabar bahwa pelantikan diundur hingga waktu yang tak ditentukan. Keluarga pun terus menemui Serda AAM setelahnya gara-gara gagal bertemu Iwan. Namun Serda AAM terus berkelit hingga akhirnya keluarga melaporkan kasus Iwan ke Lanal Nias. Serda AAM pun diperiksa dan ditetapkan tersangka tak lama kemudian. Selanjutnya kami Lanal Nias berkoordinasi dengan Pemadu Atas dalam hal ini Lantang Malbuah Padang dan Koarmada I. Kemudian proses selanjutnya dilimpahkan kepada POM Lantang Malbuah Padang. Jadi Lantang Malbuah Padang dimana sesuai dengan TKP tindak bicara tersebut. Jadi kami TNI Angkatan Laut menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui proses hukum sesuai ketentuan dan akan memberikan sanksi setimpal sesuai dengan perbuatan hukum tersebut yang telah mencoreng objek TNI pada munyak dan TNI Angkatan Laut pada khususnya. Penyedik TNI Angkatan Laut dalam hal ini juga bersinergi dengan Polri. Dalam hal ini Polres Sawah Luntuh dan Polres Solok, Sumatera Barat. Dimana disitu juga ada keterlibatan dari warga sipil. Selain penangkapan Serda AAM, seorang warga ditangkap tim gabungan atas pembunuhan Iwan. Pelaku berinisial MAA alias Alpin ditangkap di Solok 29 Maret. Alpin kini ditahan di Mapolres Sawah Luntuh. Pembunuhan terhadap Iwan terjadi di Sawah Luntuh dan dilakukan Serda AAM dibantu Alpin. Sementara itu keluarga ditipu habis-habisan oleh Serda AAM yang mengakibatkan keluarga Iwan kehabisan harta benda senilai hampir 400 juta rupiah. Serda AAM pun diancam hukuman mati. Dari Sawah Luntuh, Sumatera Barat dan Nias Sumatera Utara, Wahyu Di Agus, Oneman Halawa TV One mengabarkan.